Tribunars Tahun Baru Imlek di Kampung Cina Manado disambut dengan antusias warga. Dalam beberapa jam sebelum pergantian tahun, para warga memenuhi jalan di Banjaitan. Empat kelentai yang ada di seputaran Pecinan pun tak luput dari kunjungan warga, Tribunars. Mulai dari Ban Hongkiong, Kong Zimiau, Kuang Kong hingga Altar Agung. Di kelentai Kong Zimiau tersebut, mereka menyaksikan atraksi barang saya berantai, Tribunars. Dan seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Silahkan rekan Fernando. Ya baik, terima kasih Ariska. Tribunars kami laporkan kepada Anda, perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek di Kota Manado itu selalu meriah. Dan khusus untuk Imlek tahun 2574 Kong Sili atau Tahun Penanggalan Lunar, tadi malam itu berlangsung sangat meriah. Dimana untuk kawasan Kampung Cina atau Pecinan di Kota Manado itu, ribuan warga Kota Manado dan sekitarnya tumpar ruah di sana. Karena di sana ada perayaan Imlek 2574 Kong Sili. Dan Tribunars, apa yang menarik, perayaan Imlek ini selalu turut melibatkan masyarakat yang bukan warga etnis Tionghoa. termasuk juga bukan mereka yang beragama Kong Wucu maupun yang beragama Tridharma. Beberapa di antaranya warga Nasrani, warga Muslim, dan penganut kepercayaan atau golongan lainnya. Meskipun demikian, warga yang merupakan bukan warga etnis Tionghoa, non Kong Wucu ataupun non Tridharma itu tetap antusias. Mereka sangat tertarik untuk berada di Kampung Cina, dimana mereka turut merayakan Imlek. Mereka begitu bergembira mengambadikan momen-momen menjelang Imlek tadi malam dengan berfoto-foto di beberapa klenteng yang ada. Tribunar sesuai dengan pantauan kami tadi malam, empat klenteng yang ada di kawasan tersebut, yaitu klenteng Ban Hing Kiong, klenteng Kong Simiau, klenteng Puan Kong, dan klenteng Altar Agung itu semuanya padat, dipadati oleh orang atau pengunjung. Dan momen yang mereka tunggu-tunggu memang adalah Pesta Kemang Api pada saat perpisahan tahun atau pada saat Imlek. Meskipun demikian, sebelum itu juga masyarakat itu antusias menyaksikan berbagai atraksi, diantaranya atraksi barongsai, berantai yang ditampilkan di setiap klenteng. Selain itu juga ada aksi liong yang keliling-keliling di kawasan. Liong ini merupakan boneka atau ornamen dalam bentuk naga yang diperagakan oleh beberapa orang dan mereka itu jalan-jalan di area klenteng berputar-putar dan itu selalu menjadi perhatian dari warga. Dan tribunan pada puncaknya, pada saat perpisahan tahun, menyambut tahun baru Imlek, itu digelar Pesta Kemang Api yang berlangsung kurang lebih satu jam. Jadi satu jam penuh langit di atas kawasan Pesina atau Kampung Sina Manado itu terang-benderang oleh Kemang Api. Demikian kami laporkan Ariska dari Manado. Terima kasih. Baik, rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton!